ah serius nih Nike serius nih Nike 35.000 ini disini keren nih cuy desainnya kayak fintech fintech gitu loh coba kita lihat tek tek dalamnya wih tek teknya aman cuy tek tek aman gondrong serius nih 50.000 dapet barang sebagus ini gila sih ini gua support sih halo cuy kembali lagi di channel mpjaki anjay ya cuy jadi 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 di video kali ini ya kan gua balik lagi di nabisa tripstore cuy ini ya lokasi lebih tepatnya ya kan ntar gua kasih tau lebih jelas lagi soalnya udah berapa video gua bikin disini dan kalian masih pada nanyain juga nih cuy ya kan lokasi tempatnya dimana bang patokannya dimana bang oke jadi sebelum ditonton dan ditonton lebih lanjut pokoknya jangan lupa di tekan tombol like dulu dan dibantu subscribe ya kan bantuin sampai 5.000 di akhir tahun ini cuy kalian masih bisa oke di subscribe dulu nyalain lonceng notifikasinya cuy mantap oke kita langsung lihat-lihat aja di nabisa tripstore cuy let's go iya nih cuy jadi kalau misalnya dari tampilan depannya itu nih navisa tripstore ya kan gua kasih lebih rinci deh ya nih kalau misalnya ini tuh di daerah apa sih namanya prumnas klender nah kalau dari arah sana itu terminal prumnas klender ya kan terminal prumnas klender pokoknya kalian tuh patokannya ini aja nih tuh teguk teguk udah pokoknya patokan teguk sampingnya masjid masjid apa gua lupa waktu itu namanya dan sampingnya itu pet shop nah disini navisa tripstore nih cuy ya kan tuh disini ya disini ada nomor WA nya tuh nih alamat lengkapnya nih gua cantumin nih jadi buat lu yang masih nanya alamatnya dimana alamatnya dimana ini juga gua cantumin nih tuh ya kan tuh terus disitu juga ada shopee nya tuh langsung aja tuh yang mau yang jauh lah misalnya langsung ke shopee nya cuy nah ini tampilan depannya begini navisa ya kan nih disini udah ada baju-baju 35.000 disini juga ada kreunek kreunek 35.000 jadi kita lihat aja nih jadi kita lihat aja nih satu-satu ya kan tuh mantep banget nih udah kita spil-spilin tuh ada adidas juga mantep nih cuy oke kita langsung lihat aja ini dari atas-atas nih begini ini kalau disini baju-baju yang harganya 35.000 siapa tau ya kan gua udah lama nggak pernah kesini tiba-tiba mendapatkan barang-barang goib gitu ya kan bentar loh kita tarik begini caranya gini begini kita lihat-lihat ada apa saja ya guys ya ini ada apa nih ini ada Apollo 35.000 tapi dia kerahnya rada belel gitu sih warnanya masih bagus tapi ini buat lu yang mau nih gua taruh sini nih warna hijau botol jotol-jotol ya kan nah ini sih pokoknya baju-baju 35.000 ya kan tuh baju-baju 35.000 ini juga ada yang gemoy-gemoy nih buat cewek-cewek bisa banget nih disini juga ada kreunek kreunek gemoy nih 35.000 tuh ada tiniwini tiga puluh lima ribu tuh cuman emang minusnya disini sobek nih sebenernya tinggal dijahit lagi sih aman sih karena dia sobeknya pas bati jahitan aja cuy tuh sabi buat lah indokover nah ini ada tuh gemoy-gemoy gitu lah tuh buat yang pencinta gemoy-gemoy 35.000 ini enak banget sih ntar lu cuci nih kalau noda-noda begini lu cuci lu jual lagi bisa 100 ya 90-100 gitu lah nah ini di bagian depan bagian-bagian depan oh ini ada kayak turtle neck gitu modelnya lining-lining tuh ini gua sorry banget ya cuy karena gua ngerekam pake HP audionya jadi pake audio HP ya kalau misalnya rada bocor sorry banget atau misalnya suaranya pelan atau gimana aduh gua minta maapain nih sorry lah pokoknya udah pokoknya ini intinya beginilah tuh barang-barangnya yang buat mau mampir langsung aja cuy mampir cuy asli nah ini yang 35.000 yang gua bilang gemoy-gemoy tuh itu juga sama tuh nah yang di bagian sini nih yang yang tadi gua bilang kayak kreonek-kreonek tuh ini size-nya size gede semua cuman emang ada minusnya kayak minusnya tuh ini paling kayak warna pudar ada yang sobek makanya dijual murah-murah aja nah ini 35.000 nih tuh tuh ini kalo yang di atas ini harganya beda nih beda-beda tuh ini ada apalah wah ini ini ya nih nama pengennya lupa gua lagi bahan-bahan serpa guys tuh bahan-bahan serpa gua lupa anjir nah ini juga bagus nih gak tahunya apa nih gak tahu nih kita lockit dulu apa nih wah ini bagus sih tuh 49 wah keren-keren udah pokoknya kita langsung masuk ke dalam nih nah di bagian dalam ini langsung kita udah disambut sama abangnya ya kan ini bang Andre dia yang jaga toko disini seperti biasa itu partner gua guys nih kalo kalian yang komen ya kan temen lu gak pernah ngapa-ngapain bang iya bener lu liat tuh temen gua dia ngapain coba ya kan astaga dia duduk malah nonton bola coba itu nah ini guys gua langsung gua kasih liat aja nih ini di bagian dalam-dalamnya nih jadi kalo misalnya yang di atas-atas itu bervariasi harganya mulai dari 75.000 sampe 100.000an pokoknya gak lebih dari 150 lah gak lebih nah nih di bagian atasnya ada Uniqlo dari Brooklyn nih kayaknya iya sih nah kalo yang dibawa-bawa sini nih harganya 50.000an nih cuy sederet tuh 50.000 50.000 apa berapa ntar kita tanyain aja oke ini ada laining-laining tuh ya kan playboy mantep banget sih tuh ya kan wah sabi-sabi lah ini ada ada bang Andre ya kan bang apa kabar nih bang halo salam dulu dong bang gimana sehat bang sehat-sehat mantap ini gua udah lama banget nih gak pernah konten disini kan nih buat yang request coba yang nanya-nanya lokasinya lagi tadi udah gua kasih jelas ya kan di depan itu lokasinya gimana nah ini pokoknya ini yang di daerah bawah ini harganya berapa nih bang yang di 50.000an tuh yang dibawah ini 50.000an nih cuy kalo yang di atas itu mulai dari berapa bang yang 75.000 sampai 100.000 75.000 sampai 100.000 itu gak lebih mahal dari 100.000 lah gitu tuh cuy paling mahal di toko Navisa ini cuma 100.000 cuy karena kenapa lo liat tuh bal-balan di ujung tuh buh ini jadi kalo lo yang mau beli bal lo bisa langsung apa DM apa sih namanya chat Shopee juga bisa ya kan lo langsung bisa chat Shopee nya Navisa Tripstore nih bal-balannya banyak nih kreo naik hoodie tuh banyak nih cuy tuh banyak banget lo yang mau sortiran juga bisa lo yang mau beli paket usaha juga bisa nih nah disini enak-enak nih barang-barangnya ini ada kemeja-kemeja juga ya kan ini ada baju disini baju disini ada campuran zipper-zipper hoodie gitu nah disini tadi gue bukan gue sih temen gue menemukan ini cuy buh places and face places first face menurut kalian gimana nih cuy ambil atau enggak coba kalian komen deh ini ini rada kotor sih emang tapi ini bisa diilangin lah menurut kalian ini ambil atau enggak cuy gak tau sih ini ori atau enggak gue gak begitu ngerti jadi kalau menurut kalian ori coba ketik di kolom komentar cuy ori gitu bang ngomong ya kita lihat-lihat lagi aja yang lain oke ya cuy jadi kita lihat spill satu-satu dulu nih dari baju-baju ya kan disini dari awal ini kalau gak salah ini baju harganya sama 35 ribuan anjir ya ada naiki nih cuy naiki 35 ribu cuman ya begini cuy kondisinya cuman kalau kalian yang mau nih langsung sikat aja nih masih enak sih tuh belakangnya ada logo naikir juga dan disini ada fashion lah banyak fashion-fashionnya juga nih ada iya fashion gitu cuy ini keren juga nih cuman size-nya kecil cuy ente ya cuy kita nyari yang size-nya size gede disya ya walaupun misalnya ketemu ada barang yang bagus tapi bukan size kita kita sikat nah ini ada dari sisamnya street tuh sisamnya street wah ini bagus ini kolaborasi gitu e-sport ex sisamnya street kipel ya enak nih masalah looking-nya tuh masih enak tuh cuman size-nya rada kecil gitu sih size M cuman ntar kita kipai dulu ini kayak cocok juga nih gue kita liat-liat lagi ini ada jeep nih jeep-jeep gitu ini ada apa nih oh fashion nih ini tuh logonya MCM kalau gak salah ya brand luxury juga nih ini bagusnya apa nih ada liquid sportif keren-keren movie logo gambar tengkorak itu tapi lucu ya warnanya ya bagus 35 ribu cuy ya kan sabi banget sih waduh ntar gue dihujat lagi nih gue ngomong sabi ya kan ini juga ada kayak hila gitu nih tuh entusias tapi bagus sih buat gue pake hari-hari bagus sih entusias boleh boleh kita keep dulu kali ya ntar masalah ini cocok atau enggak ini ya belakangan oke yang penting yang penting kita ngetrip itu bukan masalah brand cuy tapi cocok atau enggak ya kan mantap nah ini kita lihat-lihat lagi baju-baju yang disini ada polo nih polo 35 ribu tuh seriously polo 35 ribu cuma disini doang cuy kita lock it-lock it ada uniqlo uniqlo tuh ada apa sih model-model kayak samping ini big-big-low ini enak sih ah serius nih Nike serius nih Nike 35 ribu ini disini keren nih cuy desainnya kayak vintage-vintake gitu loh coba kita lihat tek-tek dalemnya wih tek-teknya aman cuy tek-tek aman gondrong cuma di tek bagian atas ini udah rada hilang tapi masih worth it sih gua sikat lah ini anjir gua lagi cinta banget cuman Nike asli bagus-bagus ini gua udah lumayan dapet berapa barang tuh tiga kalau gak salah ya tiga barang cuman ya ntar kita pilih-pilih lagi aja ini ada ini ada ini anjir juga tuh baju-baju ini keren sih waduh ini baju-bajunya keren cuy ini ada apa lagi nih Nike oh bukan Andi serius nih Andi ini Andi siapa nih Andi kita loket lagi lah yang lain ini baju-baju gua lagi males banget kayak nyari-nyari apa sih namanya hoodie-hoodie atau kremennya gua lagi males banget udah terlalu banyak guys ya hoodie sama crayonek jadi kita nyari yang lain aja ini bagus nih JW Studio 2020 WF tuh Liver wah keren sih ini buat lemoni ambil aja nih gak tau nih harganya berapa nih kalau yang disini ini ada kemeja-kemeja anjir kemeja baru gue tarik jaramen nih cowok yang demen polkadot bagus sih ini polkadot-polkadot ini yang barang-barang enaknya nih tuh ya kan ini ada hoodie terus jaket kapa kapa tuh banyak buat kapa-kapa gitu cuy ini juga bagus nih bir 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 anjir bagus sih tapi tuh gua gak tau ini detailnya gimana cuy tuh dia lagi nonton bola anjir guys dia lagi nonton bola guys eh kalian yang lagi nonton Argentina versus Prancis kalian dukung siapa guys jadi video gue ngerekam ini pas banget sama ini cuy apa bola ini bola apa Argentina sama ini tuh gue ngerekam pake hp cuy nah ini pokoknya yang di atas-atas nih ntar kita liat-liatin lagi nih cuy ya kan gue sih pengen ke jaket-jaket nih wah ini ada varsity nih varsity 50 ribu nih tuh tapi size-nya kecil kalau yang kalian yang pake size kecil nih bisa banget nih langsung aja nih cuy bisa keput ini ada humble walker ini bagus sih modelnya kayak simple gitu tapi di bagian luar dia begini modelnya kayak rada rada lain sih emang cuman oke lah ini juga bagus nih zipper-zipper hoodie gue pengen nyari-nyari jaket tapi bosen gue kalau kayak kreone-kreone gitu wah ada suara apaan tuh tikus ya di atas anjir ini ada jaket-jaket kayak apa sih namanya bahan-bahan parasit gitu cuy jaket-jaket gitu lah ini apaan ceng bi ceng ini apaan anjir buluk banget set bentar oke kayak pernah lihat kayak jaket flight apa sih ini ini vintage gitu cuy tuh serius nih flag jumper for airman US armored force US enter enterprise CVN 65 wah serius ini ini beneran ini ini jaket vintage coba kalian cari kalau enggak ntar gue cari nih gue kasih lihat disini nih tuh segini harganya gokil tapi dia rado rebel gitu anjir ambil enggak ya jumpa ini barang bagus sih barang vintage gitu cuy menurut kalian ambil gak posisinya udah begini semua nih tapi harus proses selanjutan lagi tapi pengen gue ambil sini bagus anjir kayaknya fit di gue juga enak nih wah gue sekut sini satu ini lumayan nih terus ya kita lihat lagi nih anjir gue banyak banget cuy ini ada serpa serpa banyak loh disini serpa serpa hoodie dia tapi modelnya model hoodie gitu nih cuy tuh ini anjir big logo nih buat yang kalian suka apa sih namanya apa sih ini one piece one piece one piece to nami ini one piece bener gak sih coba kalian komen tuh bagus banget anjir big logo gitu cuy asli ini ada dikis dikis nih tuh ada dikis dikis nih ada yang gemoy gemoy gitu juga tuh yang diatas ini bagus sih ini full print wah anjir gede banget itu mantap mantap ini off 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 m apa ya ada hoodie ya kan oke kita lanjut lagi deh ini ke bagian jaket jaket ya kan tuh eh baju-baju sorry ini baju-bajunya ini ada apa nih baju-baju apa ya baju-baju gemoy banget ya lumayan sih gue ada baju udah itu gak tau sih ntar gue ambil semua tapi lumayan lah udah balen balen oke jaket-jaket yang ini enak nih yang tebal-tebal tuh oke asik mantep nih bentar ini enak banget nih asli bowie long bowie long dia modula kayak parka gitu tuh ini bagus banget sumpah modelnya kayak rebel rebel gitu cuy ini cuman berapa 50 ribu dibawah serius ini 50 ribu dapet barang sebagus ini gila sini gue support asli nah ini cuy tuh udah ini mantep banget ini sikat ini mantep ini dia ketawa-tawanya dari tadi astaga lo lagi ngapain sih bre oke oh iya nih cuy buat lo yang gue balik lagi nih buat lo yang mau nyari bal-bal nih lo langsung aja kabarin ke shopee nafisa tripstore ntar link shopee nya gue taruh di bawah deh kalau lo misalnya males nyari gitu males ngetik nama ntar gue taruh di link deskripsi ini ya kan kita lanjut lagi nih kita lihat-lihat lagi ya cuy ini ada jaket apa nih ya jaket-jaket gue kurang suka sih gue bukan kurang suka lagi gak tertarik tuh udah naik itu ini naiki serius anjir air keco ya ente buat gue kira naik tadi anjir dari jauh tuh kayak naiki full print aja jarang-jarang kan naiki ngeluarin full print ternyata sewebat idulah cipoknya ntar gue bakal lihat dulu nih ya kan kalau misalnya ada yang srek lagi ntar bakal gue kasih tau lagi dan gue mau lihat dulu barang-barangnya gimana ya pokoknya yang gue mau ngasih tau disini harganya yang di tengah ini 50.000 nih sampai bawah ini ya kan tuh rata 50.000 ya kalau yang di atas tuh harganya beda-beda 75.000 sampai 100.000 paling bisa lebih dari itu cuman kalau lo yang mau nyari bal bisa langsung ke navisa trip store di shopee langsung aja call shopee nya oke jadi kita lihat dulu lagi gimana oke guys mungkin gue pengen bayar aja ini gue udah dapet beberapa barang nih ya kan 1 2 3 4 ini jadi berapa nih bang bang andre jadi 100 ntar 170 ini berarti ini gue ucapan ya ini 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 35 35 35 17 itu 170 oke oke nanti barang-barangnya lebih detailnya ya kan kita lagi dilain sama bang andre misalnya lo mau mampir nih ke navisa trip store ya kan sabi cuy lo yang penting teliti mencari barang ya kan selama lo teliti pasti ada aja ya gue niseng niseng tuh karena gue udah lama gak konten disini jadi ya gue mampir lagi eh ada aja barang yang gue sekut ya kan mantep sih ini juga nih mantep lah oke ntar kita bayar dulu ntar baru detail barang apa detail detail ininya kita kasih unjuk pas udah di rumah ya kan ini mau nyari bal-balan juga nih banyak buat nih bal-balan tuh harganya mulai dari berapa bang harganya bang kalau yang di itu ada 5.500.000 5.500.000 kronek itu ada di 4.6 ini tapi harga flash sale ya bang ya akhir tahun ya ini jadi lagi ada flash sale akhir tahun tuh harganya segitu makanya kalau mau minat langsung aja ke shopee nafisa tripstore langsung aja di follow shopee nafisa tripstore ada cn hoodie mantep sini enak enak oke jadi kita mau bayar dulu ntar barang detail kita kasih unjuk di rumah ya guys gue udah dapet barangnya ya kan mantap oke gue cabut duluan ya bang ya thank you thank you mantap ini cuy ini gue udah dapet ngebungkus barangnya ini gede-gede banget ini asli ntar barang lebih detail seperti biasa gue bakal kasih lihat kalau udah di rumah ya kan oke jadi jangan lupa ditekan tombol like dulu dan di subscribe ya kan dan di follow juga sosmed-sosmed nya nafisa tripstore ya kan udah gue taro di link deskripsi kalau kalian mau oke jadi langsung aja kita cabut ke rumah kita lihat barang yang lebih detail let's go iya halo guys sekarang gue udah di rumah ya kan dan gue sebenernya juga kangen banget ya kan thrifting di sana gitu di nafisa tripstore itu ya kan dan yaudah akhirnya gue bikin video ini dan ke sana ini gue dapet 4 barang dan enak-enak semua gue dapet barangnya ini tuh wah gede-gede banget kan asli ini gue cuma ngabisin duit 170 ribu doang tuh menurut gue ini bener-bener worth it to the buy apa sih pokoknya worth it buat dibeli dah sumpah 170 ribu dapet barang yang gurih-gurih gitu sebenernya kalau kalian nonton dari awal sampai akhir kalian tau tuh barangnya apa aja gitu oke jadi gue ngasih tau dulu satu-satu gimana barangnya ya kan oke jadi kita langsung aja lihat barangnya nih gue disini dapet 2 baju kita kasih lihat dulu baju pertama ini baju pertama nih begini modelnya tuh apa sih namanya entusias entusias ya gitulah pokoknya ini enak buat dipakai harian nyantai kan desainnya juga biasa apa gak terlalu lebay atau gimana gitu atau alay lah ini dari HLA ya kan tuh biasa lah ini cuma 35 ribu cuy murah banget cuy ini barang pertama masih worth it banget buat dibeli nah ini cuy gue dapet baju juga ini barang keduanya ini Nike tuh ganteng gue kasih lihat juga ya kan detailnya begini tuh ya kan tuh bagus sih pesen naikinnya pintik-pintik gitu guys tekteknya aman udah di bagian bawahnya tekteknya gondrong cuman di bagian atas rada pudar ya it's okay namanya kita nge-trift ya kan gak semuanya barangnya apa namanya gak semua barangnya tuh 100% gitu kondisinya jadi namanya drifting pasti ada aja yang namanya minus ya it's okay lah oke ini barang kedua gue udah dapet apa dua barang ini gue cuman ngabisin 70 ribu ya kan dan ini gue the best ini bener-bener hoki banget ya kan pokoknya kalian kalau kesono bener-bener harus teliti banget nyarinya ya kan dan harus detail nah ini gue dapet jaket jaket kayak jaket-jaket karhat gitu sih kayak bahannya bahan denim gitu ini gede cuman dia ini rada gede sih size-nya modelannya kayak parka gitu gede kebawah disini bagian dalamnya ada serpa-serpanya nah ini bagian luarnya enak sih nih tuh dia rada rebel kayak keren gitu kayak work jacket nya karhat ya kan tuh bener-bener mirip-mirip lah mirip-mirip ini paling nanti bakal dipotong sih ini karena ini ke ini banget kan ke apa keingin banget lah maksudnya kelelek kalau gue pake tapi ntar kita coba dulu gimana kalau tadi gue ini gue dapet harganya murah ini kalau kalian jujur ya kalau kalian kayak trip di pasar senen di pasar senen blok 3 maupun blok 5 jaket-jaket begini tuh gak mungkin dapet harga 50.000 asli deh percaya sama gue trust nih aja kalau misalnya beli disana bisa harganya 100 lebih sih menurut gue ini udah pasti banget 100 lebih satu kenapa karena dia bahannya tebel ini tebel banget sumpah ini bahannya tebel banget udah gitu modelnya juga kayak denim gitu ini gak mungkin dapet seratusan juga pasti sekitar dari 150 sampai 300 pasti ada menurut gue sih ya paling kisaran segitu cuman gue gak tau lebih detail ya pasti kalian liat-liat aja ke pasar senen gak bakal dapet harga 50.000 oke ini barang ketiga ya kan ini barang bener-bener bagus oke kita lanjut lagi ke barang terakhir ini bener-bener gue dapetnya hoki banget atau gak tau gimana buat kalian yang pecinta vintage kalian pasti tau atau kalian yang baru kayak gue dan masih awam ya kan biar kita belajar juga gitu oke ini gue dapet bomber jaket gitu kayak flight jaket gitu ini sumpah ini gue searching ya coba ntar gue tampilin disini nih tuh ini harga jaket tuh wah banget lah pokoknya lumayan tuh ini disini ada USS Enterprise CVN 65 ini di bagian dalemnya nih taknya begini tuh ini sebenernya simple aja dia gak ada apa-apanya lagi ini gue hoki banget gue dapet cuman di 50 ribu tuh cuman emang minusnya dia rada rebel gitu ya kan rada sobek sobek menurut gue gak masalah ya kan selagi gue suka balik lagi dan selagi kita cocok sama barangnya sih it's oke aja gitu disikat aja daripada lo nyesel kan nah ini karet-karet nya sih masih aman masih aman banget karet-karet nya tuh masih kenceng semua cuman emang ada ada minus aja di bagian sini sobek sobek tapi ini masih enak buat dipakai oke ntar kita outfit ini ini pokoknya the best banget ini gue warnanya gak tertarik ya kan terus pas gue coba searching searching lagi ini harus diambil sih karena takutah gue gak bisa tidur guys menurut kalian gimana worth it atau enggak nih guys oke ntar kita apa ntar kita ntar gue kasih outfit di gue kayak gimana misalnya kalau outfit tadi gue cocok atau enggak ya gitu atau gimana pokoknya kita lihat aja outfit tadi video ini guys kita langsung aja outfit in let's go selamat 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 Terima kasih telah menonton Iya guys, jadi udah cukup segitu aja ya kan Outfittingnya, ya kan menurut kalian gimana Coba kalian tulis di kolom komentar cuy Ini worth it atau enggak dibeli Empat barang cuma ngabisin Rp170.000 Dan dua barang ini Sebenernya harganya bisa sampai Kalau di pasar bisa sampai Rp300.000 Dan ini cuma dapat di harga Rp50.000 Menurut kalian gimana Coba kalian tulis di kolom komentar pendapat kalian Oh iya, jangan lupa ditekan tombol like juga ya guys Dan di subscribe juga Yang belum nyalain notifikasinya langsung dinyalain Karena biar kalian gak ketinggalan Video-video terbaru dari gue Oke, tapi mungkin di akhir tahun ini Gue bakal nge-trip ke pasar Senen Ini gue kasih bocoran aja Mungkin gue bakal trip ke pasar Senen Gue pengen tau Barangnya gimana sih Harganya gimana sih Pas mau menuju ke di pengakhir tahun 2022 ini Oke, mungkin cukup segitu aja dari gue Dan di video ini Cukup segitu aja Jangan lupa di follow juga Shopee-nya Nafisa Tripstore Oh iya, gue mau ngetahu juga Kalau kalian yang mau beli bal-balan Kalian bisa langsung aja DM Eh, bukan DM sih Langsung aja ke Shopee-nya Nafisa Tripstore Langsung chat aja Ntar dibalesin sama adminnya Dan kebetulan juga gue Ngebantuin Nafisa Jadi kalian bisa langsung chat juga Ke DM gue Misalnya mau nanya-nanya Nggak apa-apa cuy Amin gue ngobrol santai aja Ntar gue juga kasih tau Yang gue tau, oke? Dan, oke Mungkin cukup segitu aja di video kali ini Thank you for watching See you the next video guys Goodbye Jangan lupa Kita Gitu Oh my guys